Halo sini kasih botoknya, kasih nasi, campur-campur, hajar Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Embri, Masak Makan Bareng Imam Ria Nah kali ini aku mau bikin masakan deso yaitu botok pete cina guys Nah ini dia bahan-bahannya Ini udah ada sih pete cinanya ya guys, udah aku kupasin Setelah itu ini ada satu butir kelapa yang agak muda ya guys Terus ini tuh udah dikerok gitu loh, jadi putih bersih gitu Setelah itu ini ada daun salam secukupnya, garam dan juga penyedap Setelah itu ada dua butir gula merah, kencur, jahe, cabai gendot, cabai merah, bawang merah dan bawang putih Nah terus ini ada teri, setelah itu ada cabai utuhnya nanti untuk taruh di atasnya Sama tomat yang udah aku iris-iris dadu Dan ini ada daun pisang, nanti kita bungkusnya pakai daun pisang ya guys Dan itu daunnya udah layu, jadi nanti enak bungkusnya Oke pertama kita haluskan dulu si bawang merah, bawang putih, jahe dan juga kencurnya Nah kita ulek kasar dulu, setelah itu kita masukkan cabai-cabainya Cabai gendot sama cabai merahnya Kita ulek dulu sampai halus Nah kalau sudah halus seperti ini, kita masukkan gula merahnya Kita haluskan juga ya guys Ini karena pakenya gula merah yang dari kelapa, jadi itu mudah banget dihancurkan Setelah itu kita haluskan semuanya Ulek terus sampai halus seperti ini Setelah itu kita tambahkan garam dan juga kaldunya Ulek terus sampai halus Nah setelah halus, kita tambahkan bumbunya ke kelapanya yang udah diparut tadi ya guys Kita tuang bumbunya ke situ Semuanya Setelah itu kita tuang pete cinanya Semua ya guys Tomat dan juga terinya Nah setelah semuanya dicampur jadi satu di wadah ini Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya itu merata ya guys Jadi bumbu-bumbunya merata gitu Aduk-aduk terus ya Nah setelah semuanya tercampur rata seperti ini Kita sudah siap untuk bungkus Pertama kita siapkan dulu daunnya Tuh liatin ya Trik bungkusnya Kalau yang belum bisa Setelah itu kita taruh si daun salam di bawahnya Ini tuh Supaya nanti tuh Bau daun salamnya tuh Terasa gitu loh guys Jadi tuh lebih serdap gitu Setelah itu baru tuangin Botoknya Kemudian kita kasih cabai Dan kita bungkus Tuh liatin cara bungkusnya ya Tuh rapikan Simple banget Setelah itu tinggal ditusuk aja Maaf ya Tusukannya susah ya Nah setelah itu kita gunting Supaya atasnya rapi ya Taraaa Udah selesai Tuh rapikan Gampang banget Gampang banget bungkusnya Kita bungkusin semuanya Sampai selesai Setelah itu langsung aja Kita kukus Kukus kurang lebih 20-25 menit ya guys Sampai benar-benar tanak Dan Taraaa Ini sudah matang Seperti biasa Langsung aja kita buktikan Ke suami aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Imam Hari ini Kita bakal buktiin Masakan bini gua Disini udah ada Botok peti cina Lihat guys Bagaimana rasanya Langsung aja kita buktikan Ini guys penampakannya Disini juga ada Terinya itu Kelihatan Pemeran Pemeran utamanya Ini lakonya Ada peti cina Kalau di kampung Biasanya nyebutnya sih Lantoro Ada juga Yang nyebut juga Melanding Langsung aja Gimana rasanya Yuk kita cobain Kita campur-campur dulu Biar enak Suatu pertama Maaf guys Buat kalian Bismillahirrahmanirrahim Mantep Joss Enak Terinya terasa Lantoronya nih Sensasi beda ya Enak banget Gue juga disini Udah ada pendamping Telor Bikinin sama Kemi gua nih Langsung aja Tau ya Sambel enak nih Sambel Telor Sikat guys Nontok sama telor Telornya lagi Sambel Tutupin langsung ya Sambelnya Mantap Saya kuduk ya Telornya guys Mantap Kasih cabai Sambelnya Taruh sini Kasih potoknya Kasih nasi Campur-campur Bajar Sambel Manis Bulit Sambel kerupuk Melakin naga Sambel siup Telor ini juga Mantap Kalian yang di rumah Wajib coba Ikuti resep Dan cara bikinnya Di video depan Lagi Sambel 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 ternyata botoknya habis di piring aku aku mau coba satu lagi ya ini udah pasti kalau kalian bikin sesuai dengan resep pasti bakal ketagihan kalau cuma satu ada daun salamnya ya kita singkirin dulu sayang nih ada dikit-dikit daun salam campur-campur lagi sikat guys daunnya enak sama sambel sambelnya habis habis sembelnya ngangkok kecil makan makan kayak gini tuh enaknya pake tangan ya guys ya jangan pake sendok karena makan kampung tuh yang enaknya tuh disantap pake tangan langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati